di video kali ini gue mau ngejelasin ke kalian cara kita bisa main GTA online secara gratis apa harus membeli cukup download aja kita bisa main GTA online interaksi dengan orang lain layaknya di dunia nyata atau dunia keduamu pertama kita buka link indolive.com itu ada bagian bawah kanannya ada GTA full version kalian klik nah ini download satu satu persatu GTA nya inti per file-nya itu per partnya itu 700 MB jadi ada di ada lima total download sekitar tiga setengah giga ya kita download dulu satu persatu ke-7 mb ya terus satu selesai nanti kita lanjut lagi setelah downloadnya selesai kita buka target kita paksa ke-8 hasilnya akan seperti ini ini ada part-part yang tadi ada satu sampai lima akhirnya ada 01 002 345 kita klik kanan ekstrak setelah akhir setelah ini selesai kita cukup es terakhir ya yang 001 nya aja nanti sisanya itu akan secara otomatis ini bakal terbuka sendiri kita cek buat ini kan total tiga setengah giga nih kita cek setengah giga atau 3,4 giga ini tuh udah 4 lebih 4 giga lebih hasil keseluruhan dari jadinya begini ya isinya ada 17 item kalau udah ini terserah kamu mau kalian hapus atau enggak gue rename biar nggak pusingnya baru jadi GTA San Andreas nah kayak gini kalau kita ini kita terserah mempunyai kemanapun biasanya kalau secara umum atau secara defaultnya ini lokasinya ada di C program file kalau saya sih beda ya Biasa orang kan bisa ada di sini ini taruh di dalam sini ini serah kalian motor dimana itu optional kalau gua pribadi sih gua taruhnya di sini jams online masukin folder MTA lalu disini paste kan nanti muncul jadi jadi kayak gini lalu selanjutnya tahap kedua ini close kita download MTA launchernya nah ini digantung oleh sekali anda kalian mau pakai Windows 7 ke atas bisa 8 bisa 10 klik yang ini tapi kalau SP atau Vista kalian klik yang ini karena saya pakai Windowsnya Windows 10 jadi gua pakainya ini ya download lagi tunggu sampai selesai nah ini kalau download selesai kalian buka open folder yang biasanya ini install kayak biasa double-click atau klikkan adan min juga nggak masalah ini next ya Agree ini biasa aja ya nggak usah dirubah-rubah ini langsung next nah ini kan muncul seperti ini kalian custom ini lokasi bisa diganti ya kalau gue sih di sini ganti tidak ke Dek gue bisa di daya berbeda tak eh ah ya kalau di sini eh sorry teleponnya kebiasa dulu nggak pusingnya dengan nyampur sama dengan lain-lain ke-dek 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 oke tambahan lagi tapi yang ya kalau udah next ini untuk lokasi GTA ya GTA yang bosan kita download 700 yang lima part tadi ini kita directnya ke situ supaya multi-taf auto ini MTA ini bisa dimainin kalau udah tinggal next ditunggu aja biasa nggak nyampe 2 menit ya sekitar 1 menit Allah yang ditunggu dua jam eh kalau sudah biasanya di ini ya di apa namanya di desktop sudah ada si loncernya ada berklik lah kalian masuk ke dalam gamenya kalian tinggal klik server browser ini ada IP yang dimasukin yang kita cek aja nih di website yang tadi beli server info nah ini tinggal di blog kontrol C lalu yang tadi ini paste di sini kasih hati dan connect itu nanti kita akan masuk secara otomatis tinggal download kita tunggu aja sampai nanti selesai kalau kalian enggak mau nggak mau download atau lebih cepat kalian bisa tempat tadi ya nah manual patch ini manual patch ini kalian tinggal klik aja kalian tinggal klik nanti akan mengatakan downloadnya kayak gini patchnya ini akan terus berganti seiring berjalanan waktu plus ada tutorialnya juga kalian tinggal download aja bisa langsung nanti kalian tidak perlu lagi download yang seperti ini kita tunggu aja sampai dulu tersesai ya Nah setelah kalian selesai dengan downloadnya kalian akan dialihkan masuk ke dalam game kalau kalian belum punya akun kalian bisa klik register ini di low aja remember low dasarnya akun ini gratis dan dipungut biaya sepeserpun ya ini kalau misalkan kalian nggak muncul dan kalau saja buka di website yang tadi tadi disini nih kalian tinggal register kalian tinggal jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di website ini kalau kalian bingung kalian bisa buka forumnya kalian bisa lihat bagian server server rule info server rules takkan tinggal baca dari peraturan dasar hingga dari peraturan-peraturan dasar ini kalian tinggal pahami semuanya itu ada-ada di forum ini kalau tinggal jawab kalau semua 5 pertanyaan ini kalian bisa jawab dengan benar karena akan bisa memiliki akun itu dan bisa digunakan kalau bisa langsung login aja ke dalam game ini dengan menggunakan akun kalian semoga berhasil selamat beroleplay terima kasih bagi kalian yang telah menonton video di channel YouTube ini jika ada request atau pertanyaan silahkan isi di komentar Jangan lupa sampai see you next time